Kembali lagi kita di part yang ketiga Di sini kita masih mengestimasi populasi dengan rata-rata Tapi yang tengah ini standar devasenya tidak diketahui Ini keterangannya bahwa standar devasenya tidak diketahui Maka nanti kita akan menggunakan Z Kita menggunakan T Nanti tabelnya juga beda Kita pakai yang tabel Z Kita pakai yang T Ini masih sama Bahwasannya rata-rata dari sampel itu sama dengan rata-rata populasi Ini rumus untuk T Itu ada X bar, X bar adalah rata-rata sampel Min mu, mu nya adalah rata-rata populasi per standar deviasi Per akar M OS nya ini standar deviasi dari sampel Nah ini ada keterangan bawahnya bahwa Kita pakai T T distribution kemudian masih sama alpha per 2 Jadi jangan lupa untuk membagi 2 Karena jatuhnya kan kita selama di materi ini kan membelajari kayak ada di range gitu ya Confidence interval ya Itu kan bentuknya range Jadi selama dalam materi ini nanti juga tetap A nya itu berdua Karena ada yang sebelah kiri dan sebelah tangan Nah disini ada degrees of freedom Caranya juga sangat gampang Ini sampel minus 1 Untuk menghitung degrees of freedom Nah ini untuk menghitung margin of error Rumusnya telah T Ini T nya alpha per 2 Kemudian standar deviasi dari sampel per akar M Nah nanti mencarinya ada di tabel A3 Oke Nah ini pasinya ya Oke masih gak nantuk kan kalian Aduh Memang ini agak Tapi ini jatuhnya lebih gampang sih Kalau daripada yang Minggu lalu menurutku ya TM2 itu yang agak susah sih Yang proporsi-proporsi Kombinasi permutasi itu Variasi soalnya banyak sekali soalnya yang kayak gitu ya Jadi agak susah Kalau yang ini Ini adalah Rumus untuk menyusun confiter interval Dari rata-rata yang tidak diketahui standar deviasinya Caranya juga masih sama ya Ini di sebelah kiri yang di kanan itu plus Dari rupus E nya tadi Tapi disini ada degrees of freedom Yang nanti akan Mempengaruhi Atau degrees of freedom ini Ini yang dicari Yang dicari di tabel T Kita mencari degrees of freedom ini Baru kita mencarinya Di tabel A3 gitu Oke ini langkah-langkah dalam Menyusun Confiter interval masih sama Yang pertama kita disuruh untuk verifikasi Sarat-saratnya terpenuhi atau tidak Maaf saya kembali lagi Ini sama Kemudian Kita gunakan degrees of freedom Yaitu N-1 Lalu kita cari Di tabel A3 Mereka akan ketemu Critical value Atau nilai dari T A perduanya ini Kemudian dimasukkan dalam rumus Gampang Kalau angkanya diketahui gampang sih Tapi kalau misalkan Kita di PKN Contohnya Kayaknya juga disoal-soal Angkanya diketahui Nanti pas ujian itu Kita bisa buka rumus Atau kita bisa pakai Bebebet atau enggak Kalau misalkan pakai stastik Ya Selesai sih Gampang Kemudian Kita disuruh untuk menyusun Range Atau Confidence intervalnya Sama Kayak yang tadi juga Dan juga Untuk membulatkannya Oh iya Jadi selama kita Mengerjakan Yang ini ya Dari awal sampai Saat ini Kita itu Gambar juga Jadi misalkan nanti Kan kita membuat interval ini Kayak Confidence interval Nah itu kita harus Membuat juga Gambarnya Sampang kan Membuat gambar Jokar kita Lebih paham Atau jawaban kita itu Lebih berbobot Nanti deh Saya gambarkan Misalkan Oke Ini ada Contoh kasusnya Klang umum Adalah Kawang putih Menurunkan Kader klasterol Ini agak lucu sih Sebenarnya Dalam uji efektivitas Bawang putih 49 subyek Diberi dosis Bawang putih Entah Entah Ini kita sudah tahu Disini Ini Kemudian Disini Berubahan metropolaster Mereka Mereka Kata-kata 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 0,4 Standar deviasi Dari Populasi Ini Dari Sample 21 Nah Ini kan Dirangkum N 49 Rata-ratanya 0,4 Sondar deviasi Dari Sample 21 Kemudian Dengan Kepercayaannya 95% Dari Perubahan Berisi rata-rata Kolesterol Kita akan Buktikan Apakah Benar-benar Makan bawang putih Menurunkan Kolesterol Oke Ini jawabannya Oh Sorry Ini jawabannya Yang pertama Kita pastikan Bukan Kita verify Apakah Apakah N nya Lebih dari 30 N nya 49 Lebih dari 30 Oke Terdistribusi Kemudian Tingkat Percayaannya Atau Confident Levelnya 95% 0,5 Sampai Bawasan Aku 0,5 Kemudian N Ini Baru Kita pakai Ada yang Baru N nya 49 Dan Rumus Degree Of Freedom N 49 Atau N 1 49 1 48 Nah Inilah Yang Kita Akan Cari Di Tabel A3 Disini Ada Keterangan Df Is 50 Lalu Dipulatkan Saya Lihat Tabel Yang Dulu Kalian Nah Ini Ada Tabel A3 Seperti Ini Ini Ada Keterangan Df Nya 48 Yang Dari Dari Ini Masih Ingat Yang Angkat Tangan 49 Min 1 Oke Bagus Kemudian Keterangan 2 tails Ini Maksudnya Apa 2 tails Ini Ini Nilainya Ada Di Range Antara Maksudnya Antara X X Dan Y Kalau Misalkan Cuma Yang Dibutuhkan Yang Kurang Dari X Itu One Tail Atau Lebih Dari Y Itu One Tail Kalau Kalau Misalkan Di Antara Ini Two tails Oke Paham Ya Karena Itu Kita Pake Area Two tails Ini Degree Of Freedom Ini Kan Temu Ya Df 48 Saya Cari 48 Ternyata Gak Ada 48 Terus Gimana Nah Kita Cari Yang Terdekat Ini 45 Dan 50 Karena Yang Lebih Dekat 50 Jadi Kita Pake Yang Punyanya 50 Nah Terus Yang Ini Apa Yang Berada Di Atas Ini Tingkat Kepercayaan Yang Tadi Ada Alpha Nah Itu Yang Pake Yang Ini Oke Disini 0,025 0,5 Nah Itu Kita Tinggal Turun Bawah Nanti Kita Ketemu Angkanya 2,009 Masuk Disini Ya 2,009 Kemudian Standar Deviasi Dari Semple Per Akra N Temu Nilainya 6,007 Oke Ini baru E nya Baru margin Nah Kemudian Kita Buat Confident Interval Tampang kan Tinggal X Min E Yang Di Sebelah Kiri Yang Tambah Masih Sama Kayak Saya Potong Bilang Itu 10 Kali Sampai Akhir Kayak Kini Terus Ketemunya Min 5,6 Kurang dari Mu Mu Kurang dari 64 Nah Ini kita Gambar Jadi Kalau Sudah Mengerjakan Soal Seperti Ini Kita Gambarkan Min 5 Kemana Ini 5,6 Itulah Kalau Nulis Kelamaan Ini 6,4 Nah Disini Ini kan Min Ini Plus Dengan Ini Pasti Ada Titik Nol Ada Suatu Titik Nol Disini Lalu Kenapa Kalau Misalkan Ada Nol Bakal Lagi Disini Biar Jelas Ini Titik Yang Negatif Ini Titik Yang Positif Nah Tengkang Nanti Pasti Ada Titik Nol Jadi Dari Dari Apa Dari Data Ini Kita Nanti Dapat Membuat Interpretasi Atau Pernyataan Bahwa Kita Yakin Bahwa 95% Data Itu Ada Di 5,6 Dan 6,4 Tapi Disitu Ada Titik Nol Yang Artinya Ada Nilai Nol Yang Artinya Bahwa Bawang putih Ini Tidak Memiliki Efek Apapun Jadi Sudah Makan Tapi Gak Ada Efek Apa-apa Dan Yang Plus Ini Malah Menambah Ini Menambah Koleh Serol Gitu Seperti Bami Pak Ada Yang Tanyakan Gak Gak Gisa Oke Ini Penjelasan Yang Tadi Disini Ada N N N N N N N 12 Ketika Maksudnya Ketika sampelnya Itu Dilubah Maka Bentuk Grafiknya Itu Juga Berbeda Dan Semakin Banyak N N Itu Nanti Grafiknya Cukakan Bentuk Lonceng Semakin Sedikit Bentuknya Lebih Andai Ini Yang N N 3 Agak Rendah N 12 Itu Yang Warna Merah Yang Normal Normal Distribusinya Yang Warna Biru Semakin N Semakin Mereka Warna Biru Seperti Itu Ini Untuk Memilih Kalau Misalkan Start Kayak Game Mulai Ini Adalah Maksudnya Untuk Yang Min Untuk Yang Rata-rata Ketika Sandard Diversinya Diketahui Ini Apakah Diketahui Sandard Diversinya Kalau Dia Dia Akan Kesini Gitu Kemudian Pakai Z Distribusinya Biasa Misalkan Terdistribusi Normal Kalau Tidak Apakah Lebih Dari 30 Kalau Masuk Ke Distribusi Normal Kalau Enggak Ini Tidak Dibahas Di Tidak Biasa Maka Kita Pakai Yang Ini Kalau Distribusi Normal Kita Pakai T Kalau Tidak Kita Lihat Apakah Data N Lebih Dari 30 Kalau Kita Bisa Masuk Ke T Sudah Kita Bahas Di Materi Sebelum N Lebih Dari 30 Jadi Kalau Sample Itu Dikatakan Normal Itu Ketika Dia Diambil Dari Populasi Yang Terdistribusi Normal Atau Jumlah N Lebih Dari 30 Ingat Ya Waktunya Sudah Habis Untuk Karena Ini Mau Dibuat 15 Yang Yang Awal Agak Lama Banyak Yang Sampaikan Ini Cuman Penggunaannya Yang Z Distribusi Untuk Yang Apa Untuk Yang Terdistribusi Diketahui Kemudian Terdistribusi Normal Nah Ini Yang T Distribusi Untuk Apa Untuk Yang Terdistribus Diketahui N N Itu Lebih Dari 30 Terdistribusi Normal Ini Non-parametik Untuk Ketika Apa Ketika Populasinya Tidak Terdistribusi Normal Dan Jumlah N Itu Kurang Dari Sama Dengan 30 Oke Ini Sampai Yang Tadi Untuk Mencari X-bar Dan Untuk Mencari Margin Of Error Itu Bisa Menggunakan Nilai Dari Confidence Interval Masih Sama Yang Tadi Masuk In Nelainya Berdua Oke Untuk Mempentingkan Data Dan Ini Recap Sudah Selesai Kita lanjut Ke Part Rekrutinia